Intro Sip mantap Halo guys welcome to my channel gimana kabar kalian semua sehat Sip mantap Kali ini guys gue mau bercerita tentang salah satu petualangan dari seorang yang bernama Henry Carrier Ini adalah narapidana yang berhasil melarikan diri dari salah satu penjara terkejam dan terketat di Prancaya Pada saat itu Henry Carrier ini pendapat julukan itu sebagai papillon Papillon itu artinya adalah kupu-kupu ya Jadi si Henry mempunyai tato kupu-kupu di dadanya hingga dia dijuluki oleh orang itu sebagai papillon Henry Carrier dilahirkan pada tahun 1906 di Prancis Pada saat itu kehidupan keras dilalui oleh Henry Carrier ini ya atau papillon ini kita sebut papillon aja ya Hingga dia sampai terjerungus ke dalam dunia kegelapan Dia ikut salah satu anggota ya salah satu apa ya geng mafia yang terkuat di Prancis pada saat itu Geng ini dipimpin oleh seorang yang bernama Joe Castelli Pada saat itu prestasi papillon ini di geng itu sangat cemerlang gitu Dia merupakan salah satu tangan kanan dari bosnya yang bernama Joe Castelli ini Dia sering melakukan perampokan sering melakukan berbagai macam tindakan jahat lainnya gitu Sampai suatu ketika papillon ini mempunyai seorang pacar yang bernama Nanet Nanet ini sangat dicintai oleh papillon ini Dia sangat ingin membahagiakan pacarnya ini si Nanet ini kan Sampai suatu ketika papillon ini mendapatkan tugas untuk merampok sebuah bank Dengan target itu perhiasan Nah dia berhasil melakukan perampokan itu dengan sukses Sampai begitu hasil rampokan ada di tangannya Dia mulai tergoda untuk mengambil hasil rampokan perhiasan ini Untuk diberikan kepada pacarnya Nanet itu Semestinya papillon ini menyerahkan seluruh hasil rampasan ini kepada bosnya Joe Castelli ini kan Akan tetapi dia menyisihkan sebagian perhiasan curian itu Akan tetapi ternyata ada salah satu teman dekat dari papillon sendiri di geng itu yang mengetahui perbuatan papillon ini Jadi teman dekat tapi dia tegah untuk melaporkan perbuatan papillon ini kepada bosnya Joe Castelli Mendengar hal itu Joe Castelli pun langsung marah Dan dia pun langsung mengatur cara Gimana caranya agar papillon ini ditangkap oleh polisi Pada saat itu Joe Castelli ini sedang melakukan pembunuhan ya Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh seseorang yang bernama Joe Legrand Ini terjadi pada tahun 1931 Joe Legrand pada saat itu dihabisi oleh anak buah Joe Castelli Akan tetapi perbuatan ini dilaporkan kepada kepolisian Bahwa pelaku pembunuhan terhadap Joe Legrand ini adalah pelakunya si papillon Memang Joe Castelli ini ya itu mempunyai Apa? Koneksi atau mempunyai teman yang kuat di kepolisian dan pemerintahan Jadi meskipun dia asal ngomong aja kepolisian pasti mendukung Pada saat itu kan memang ya hal-hal seperti itu jamak ya terjadi Mafia itu bebas banget berkuasa gitu loh Polisi semua dibayarin pada saat itu Hingga pada malam pembunuhan Joe Legrand ini Keesokan paginya langsung kepolisian mendobrak apartemen dari papillon Pada saat itu papillon sedang berada di apartemen bersama pacarnya yaitu Nanet Saat itu langsung papillon ditangkap dan langsung diadili Keputusan pengadilan pada saat itu memutuskan bahwa papillon ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup Di penjara Camp de la Guiana yang berada di negara Perancis Pada saat itu pemindahan tahanan ya papillon menuju penjara itu Memang papillon ini sempat bertemu dengan para narapidana lain ya Pada saat itu dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Julot Julot ini adalah salah satu narapidana pelaku kasus pembunuhan Julot ini berencana untuk kabur Di otaknya ini gue pengen kabur Pokoknya begitu nyampe gue mau kabur dari penjara de la ini Melalui Julot ini si papillon juga mendapatkan info Tentang siapa-siapa aja orang-orang yang dipenjara di Camp de la ini Dia juga memperkenalkan seorang yang bernama Louis Dega Louis Dega ini adalah seorang terbidana kasus penipuan surat-surat dan obligasi palsu Tetapi orang ini tajir duitnya banyak Pada saat itu sebelum di penjara ya si papillon ini sempat berjanji kepada pacarnya nenek Bahwa dia bersumpah akan kabur dari penjara Aku akan kabur dan aku akan menemuimu dan kita akan menghilang bersama-sama Itu adalah janji papillon Hingga sejak itu pun langsung di otaknya ini pikiran gimana caranya kabur Pada saat itu setelah diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Louis Dega Dia pun langsung mempunyai ide untuk mendekati Louis Dega ini Dan meminta Louis Dega ini agar mau membiayai kaburnya rencana kabur dia gitu loh Dengan cara si Louis Dega juga diajak kabur bareng-bareng kabur Akan tetapi pada saat itu Louis Dega ini menolaknya Karena menurut Louis Dega gue duitnya banyak Gue aman di penjara Bentar lagi juga istri gue bakal nebus gue gitu loh Jadi aku akan bebas gampang aja Cuma beberapa hari setelah mereka berada di penjara Dela Kem ini ya Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap salah satu narapidana lain yang kaya juga gitu Jadi pada saat itu Louis Dega melihat hal tersebut langsung shock Dia kaget Hah ternyata orang kaya juga gak ngaruh duit banyak di penjara Kalau ada yang gak suka mah dibunuh dibunuh aja gitu ya Akhirnya dia pun menghubungi si Papillon lagi Dia langsung bilang ke Papillon bahwa Oke saya ikuti rencanamu Saya akan membiayai berapapun biaya untuk kabur dari sini Hingga Papillon dan Louis Dega pun akhirnya sepakat untuk menyusun rencana kabur dari penjara Dela Kem Penjara Dela Kem ini mempunyai beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para narapidana ini Pertama adalah apabila mereka kabur lalu tertangkap Mereka bakal diisolasi ke sel terpencil sendirian gitu Kedua apabila mereka kabur lagi dan tertangkap lagi Maka mereka akan dipindahkan ke penjara yang bernama Devil Island Atau pulau iblis itu adalah penjara neraka Yang dimana para narapidana itu akan berada disitu selamanya sampai mati dan membusuk Yang ketiga peraturannya adalah apabila ada narapidana yang melakukan tindak pembunuhan Maka hukumannya adalah langsung dipenggal Pada saat itu kehidupan penjara pun berlangsung dengan biasa saja ya Papillon ini bertindak sebagai pelindung dari Louis Dega Jadi kalau ada yang macam-macam sama si Louis Dega ini Papillon jadi bodyguardnya gitu centengnya gitu Sedangkan Julot temannya yang satu lagi nih yang memang dari pertama sudah berniat untuk kabur Dia akhirnya memang berhasil kabur gitu si Julot ini Gimana caranya pokoknya Julot berhasil kabur akan tetapi kembali tertangkap Dan parahnya pada saat Julot kabur ini Dia sempat membunuh salah satu sipir yang berusaha menangkapnya kembali Hingga Julot pun melanggar peraturan penjara yang nomor tiga Hukumannya adalah dipancung Kemudian pada hari itu juga pada hari tertangkapnya Julot Di hadapan para narapidana lainnya Julot pun disiapkan di bawah juletin Juletin itu alat pancung dari Prancis itu yang besi gede gitu ya Yang langsung trung gitu Jadi Julot pun kepalanya disiapkan Guletin di atasnya langsung diturunkan pada hitungan ketiga Jebrek Kepalanya pun langsung pisah dari tubuhnya Jadi kepalanya udah di bawahnya itu disiapin ember gitu Jadi kepalanya gelundungnya ke dalam ember gitu Pada saat itu entah kebetulan ya mungkin ya Yang diperintahkan untuk membuang mayat dari si Julot ini adalah Papillon dan Louis Dega Mereka berdua diperintahkan untuk membuang dan mengubur mayat dari Julot Pada saat itu mereka pun mengangkat ya mayat dari Julot ini menuju tengah hutan gitu kan Ternyata di tengah hutan ini si Louis Dega yang badannya gak gitu gede gitu Rada ringki sih Louis Dega ini Dia kecapean Dia istirahat di pinggir jalan gitu Nah disitu ada para sipir yang mengawal mereka berdua ini Para sipir ini marah kan Enak aja siapa yang suruh Louis istirahat gitu Dicambukilah itu si Louis Dega Jebret, jebret Papillon melihat hal itu dia marah Jadi otomatis dia langsung mukuli itu si sipir gitu ya Sampai si sipir akhirnya jatuh pingsan Dipikir oleh si Papillon si sipir ini meninggal gitu loh Akhirnya dia pun ketakutan karena udah kebayang hukuman apa yang bakar Dia terima gitu kalau sipir ini meninggal Dia pun langsung kabur Akan tetapi penjara Delakem ini itu berada di satu pulau Yang seperti apa ya Alcatraz loh Semacam Alcatraz itu dimana dikelilingi lautan Jadi kalau mereka kabur ya muter-muter aja di dalam hutan di pulau tersebut Hingga akhirnya Papillon pun kembali tertangkap Kemudian setelah tertangkap Papillon pun dihukum Dengan cara dimasukkan ke dalam sel isolasi tersendiri Pada saat itu begitu di sel isolasi ini kan Wah udah dingin udah kecil gitu kan Dia didatangi lagi oleh sipir yang waktu itu digebuki sampai pingsan itu loh Sipir itu bawa dua orang temennya Si Papillon dihajar Jabre, jabre, jabre sampai ancur itu Papillon Selama di isolasi ini penderitanya sungguh sangat berat ya Jadi dia ini kasih makannya juga sangat kurang Biasanya bisa sehari tiga kali gitu meskipun kurang layak Akan tetapi ini hanya dikasih jatah satu hari satu kali Dan itu pun tidak layak pula Ternyata diam-diam temannya yang bernama Louis Dega ini Memberikan makanan atau minuman berupa air kelapa dan kelapa Itu diselipkan ke lubang di pintu itu kan ada buat makanan ya Dia suka diam-diam nyelipkan untuk ngasih ke Papillon ini Dan berkat bantuan yang diberikan oleh Louis Dega ini Akhirnya Papillon pun mendapatkan energi gitu Karena air kelapa sama kelapa kan bagus banget ya Jadi Papillon ini akhirnya tidak menyerah Karena kebaikan Louis Dega ini Dia terus mengasah tubuhnya gitu Olahraga di dalam sel gitu kan Sampai tubuhnya pun terasa lebih sehat gitu Ternyata perbuatan Louis Dega ini Diam-diam tercium oleh orang penjara gitu Jadi kok si Papillon ini sehat terus badannya gitu ya Terus ada sisa-sisa seperti air kelapa di situ Kepala sipir pun mendatangi Papillon ini Menanyai siapa yang memberi kamu kelapa dan air kelapa Papillon membisu gak mau ngaku Kemudian keesokan harinya didatangi lagi Si Papillon tetap tidak mau ngaku siapa yang ngasih kelapa Hingga akhirnya kepala sipir pun marah Menghukum dengan mematikan lampu atau penerangan Yang berada di sel dari Papillon Hingga Papillon ini hidup dalam sel itu Udah kecil, dingin, gelap, gulita Selama dua tahun Hal itu menyebabkannya Papillon ini Hampir kayak orang gila gitu ya Kayak orang stres pandangannya kosong gitu Hingga dua tahun berlalu akhirnya Papillon pun bebas dari sel isolasi Dia tidak kembali langsung ke penjara biasa ya Tapi dirawat dulu ke rumah sakit penjara Karena keadaan Papillon saat itu seperti orang gila gitu Maksudnya pandangannya udah kosong gitu Pada saat itu si Ludega ternyata selama dua tahun ini Dia dipekerjakan oleh kepala sipir penjara itu sebagai jurutulis di penjara Delakem itu Selama tugas sebagai jurutulis di penjara itu ya Si Ludega ini sebenarnya mempunyai akses untuk kunci-kunci dalam penjara itu Jadi dia bisa ngambil kunci-kunci aja gitu loh Karena dia bekerja di kantor gitu kan Kemudian Ludega ini mendengar kabar bahwa Papillon telah dibebaskan Dia pun langsung menjenguk Papillon ke rumah sakit penjara Pada saat itu kondisi Papillon sangat mengenaskan Pada saat Ludega ini datang Papillon pandangannya lempeng lurus ke depan Tidak memperhatikan kedatangan Ludega pandangannya kosong Dan seperti orang udah stres orang gila gitu ya Pada saat itu Ludega membisikkan kata-kata kepada Papillon ini Dengan maafkan aku saudaraku semoga kau lekas sembuh seperti itu Gak disangka-sangka ternyata Papillon ini menjawab Dengan diam-diam dengan berbisik kepada Ludega Dia bilang bahwa aku sebenarnya hanya pura-pura gila aja Biar para sipir ini tidak fokus untuk menjagaku lagi Ternyata si Papillon ini hanya pura-pura gila Kemudian waktu berlalu sampai si Ludega ini mendapatkan informasi Bahwa penjara itu akan melakukan kegiatan nonton bareng gitu loh Jadi yang nonton ini para sipir ini akan berkumpul di satu tempat Kemudian mereka nonton film bersama-sama Nah hal ini pun disampaikan kepada Papillon Pada saat itu mendapatkan kabar itu Papillon langsung berpikir bahwa Ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri Papillon pun langsung memutar otaknya sampai menemukan beberapa strategi ya Dalam strategi itu dia membutuhkan bantuan orang lain gitu loh Tidak bisa hanya dia sendiri dan Ludega Hingga dia pun mencari bantuan dan bantuan yang terdekat adalah Sesama pasien di rumah sakit itu kan Sampai dia kemudian berkenalan dengan namanya Makturet Jadi Makturet ini adalah narapidana yang dirawat di rumah sakit itu Dia mengajak Makturet ini untuk kabur Dengan rencananya ini 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 gitu kan Kemudian Ludega ini diberi tugas oleh Papillon Untuk mencari seseorang yang bisa memberinya akses sebuah perahu Ludega ingat bahwa ada narapidana di penjara itu yang seorang mantan pelaut Dan dia kenal dengan orang yang biasa mengantarkan cewek ya Jadi setiap minggu itu ada seorang nelayan yang mengantarkan cewek ke penjara itu Buat sipir-sipir itu gitu Pelaut itu kenal dengan si nelayan ini Kemudian setelah dikasih penjelasan oleh si Ludega ya Pelaut ini akhirnya dia setuju Dia setuju dengan rencana-rencana dari Papillon Dan langkah pertama yang dilakukan agar dapat mengobrol tentang rencana ini adalah Si pelaut ini harus berada di rumah sakit itu bersama Papillon Biar bisa ngobrol kan Hingga untuk bisa ke rumah sakit si pelaut ini pun akhirnya Ini motongin tangan sendiri pura-pura terluka gitu Hingga dia pun dibawa ke rumah sakit dan bertemu dengan Papillon Hingga sampailah pada saat hari nonton bareng tiba ya Inilah hari menegangkan kaburnya Papillon dan kawan-kawan Langkah awal adalah si Ludega mencampurkan minuman para sipir ini Dengan obat tidur Kedua Makturet bertugas untuk mengalihkan perhatian dari sipir Dia berteriak-teriak di rumah sakit Hingga beberapa sipir pun menuju rumah sakit Hingga kemudian si Papillon pun berhasil menyelinap bersama Ludega dan Makturet dan si pelaut itu ya Mereka melompati dinding pembatas penjara yang tinggi Mereka berhasil lompat itu Kemudian mereka pun turun dari dinding itu Cuman nah asalnya pada saat itu kaki dari Ludega sempat cedera Pada saat dia melompat dari dinding ini kakinya patah gitu Hingga kemudian Ludega pun dengan susah payah akhirnya dipapah oleh Papillon ini Pada gelap gulita pada malam hari Menuju tempat nelayan, perahu nelayan yang sudah dipersiapkan oleh sang pelaut itu Hingga kemudian mereka pun berhasil melarikan diri dari pulau tersebut menggunakan perahu nelayan itu Pada saat itu perjalanan mereka dengan perasaan sangat bahagia, gembira gitu ya Bakal memikirkan kebebasan gitu Wah sampai di tengah perjalanan ya di tengah laut itu terjadi satu peristiwa lagi Kapal mereka pun mulai tersapu-sapu oleh ombak yang besar Sampai perahu mereka kemasukan air Karena perahu kecil mereka tidak sanggup untuk menampung empat penumpang Hingga pada saat itu terbersih telah pikiran jahat dari sang pelaut Untuk menghabisi salah satu dari penumpang sampan kecil itu Dia langsung akan berusaha untuk membunuh Widega Dan membuang jasadnya itu ke laut Agar kapalnya ini kembali mengapung dengan normal Ketika dia menyerang Widega Dari belakang Papillon pun melihat hal itu Papillon tidak tinggal diam Dia mencegah dan akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka Hingga akibatnya sang pelaut pun tewas di tangan Papillon Kemudian Papillon pun membuang jasad pelaut itu di tengah laut Kemudian perjalanan tanpa arah ini ya Perahu ini arahnya kemana gak tau gitu Tapi terombang ambing beberapa hari di lautan dipermainkan ombak Sampai kapal ini pun akhirnya terbalik Kapal ini akhirnya karam Dan mereka akhirnya mereka bertiga ini ya Terdampar di satu pulau Pulau ini adalah sebuah pulau yang banyak penduduknya ya Disitu juga ada seorang biarawati Mereka diselamatkan oleh biarawati ini gitu Menyuruh orang-orang itu kan Ternyata biarawati ini entah dapat info dari mana ya Dia mengetahui ternyata Papillon ini adalah pelarian dari penjara gitu Tapi biarawati ini mungkin baik ya Dia bilang gini Aku tidak akan melaporkan kalian Apabila kalian mau bertobat Seperti itu Dan Papillon pada saat itu bersama Luidega dan Makturet ini Menyetujui permintaan dari biarawati Yang penting gua selamat gitu ya Gak dilaporin Tapi rahasia ini tidak bertahan lama Karena banyak penduduk di pulau itu yang mengetahui siapa mereka sebenarnya Akhirnya ada salah satu dari penduduk itu yang melaporkan ke kepolisian Tentang keberadaan dari Papillon dan kawan-kawan Papillon pun akhirnya dicari oleh kepolisian Mereka mencari ke pulau itu Nah pada saat polisi ini sedang mencari Keberadaan mereka pun diketahui oleh Papillon Papillon ini melihat Waduh ada polisi kayaknya nyari gua nih Akhirnya Papillon pun memutuskan untuk melarikan diri lagi dari pulau tersebut Akan tetapi pada saat mereka melarikan diri Mereka pun ketahuan oleh polisi itu Hingga dalam peristiwa pelarian yang kali ini ya Makturet ini tertembak hingga meninggal oleh polisi Sedangkan Luidega tertembak kakinya Luidega pun langsung dipanggul oleh Papillon Lari sekuat tenaga Tapi ya percuma Karena keadaan manggul Larinya gak bisa cepat Hingga akhirnya Papillon dan Luidega pun kembali tertangkap Akibat dari tertangkapnya yang kedua ini Berarti Papillon dan Luidega telah melanggar peraturan penjara yang kedua Mereka harus diletakkan di penjara Yang bernama Devil Island Dimana narapidana akan berada disana selamanya Dan mati sampai membusuk Pada saat itu sebelum dipindahkan ya Si Papillon ini disekap dulu di sel isolasi Mungkin niatnya mau nyiksa dulu gitu ya Dikucilkan dulu di sel isolasi Sedangkan si Luidega langsung dipindahkan ke Devil Island Tak beberapa lama kemudian baru Papillon ini pun menyusul Dipindahkan ke Devil Island Nah pada saat dipindahkan itulah kembali bertemu Papillon dan Luidega Yang dia lihat ini Luidega keadaannya sudah Amburadul ya Hanya dalam waktu dua tahun disana itu dia udah kurus Badannya udah apa Rambutnya udah acak-acakan udah gak kurus gitu Udah seperti mayat hidup gitu loh Papillon sangat prihatin melihat si Luidega Hingga melihat keadaan Luidega ini Papillon langsung bersumpah bahwa dia akan melarikan diri bersama Luidega Dia akan menyelamatkan Luidega ini Selama mereka berada di Devil Island ya atau penjara iblis ini Papillon ini sedikit demi sedikit Membuat satu rakit yang dipersiapkan untuk melarikan diri dari Devil Island Jadi Papillon ini memandang dia tahu arah angin gitu ya Arah angin lautan itu dia tahu Dia setelah mencermati lautan itu Dia berkesimpulan bahwa angin laut di pulau itu menuju langsung ke daratan besar Jadi dia yakin kalau dia membuat satu rakit Maka rakit itu akan terdorong oleh angin untuk menuju ke daratan Itu adalah rencana dia Hingga dia pun sedikit demi sedikit Menyiapkan alat-alat untuk membuat satu rakit Hingga waktu berlalu Sampai tibalah saat yang menurut Papillon tepat untuk melarikan diri dari pulau itu Rakit sudah jadi Waktu sudah tepat Dia pun mengajak Luidega untuk kabur bersama Pada saat itu terjadilah perbincangan mereka yang terakhir kali Mengapa gue bilang ini perbincangan yang terakhir kali ya Ternyata ajakan dari Papillon untuk melarikan diri ini ditolak oleh Luidega Luidega yang merasa dirinya sudah sebagai mayat hidup gitu loh Dia sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi Gue udah pengen mati aja Gue udah disini aja Gue udah gak ada gunanya Tinggalin aja saya Jadi saat ini adalah saat-saat yang sangat menyedihkan gitu ya Di saat yang satu sudah sangat bersemangat Untuk berjuang demi hidup apapun caranya Tapi si Luidega ini 180 derajat gitu Dia udah sama sekali pasrah dengan hidupnya Dan untuk meninggal di Devil Island Hingga akhirnya mereka pun berpelukan Mereka pun menangis Mereka pun bersedih akan perpisahan ini Akan tetapi kabur harus dilakukan Papillon pun kemudian meninggalkan pulau Devil Island Pada awal pelarian dari Papillon ini Kepolisian mencari keberadaan Papillon ini Disebar beritanya ke seluruh negara Perancis Tentang pelariannya Akan tetapi Papillon tidak tertangkap Ternyata Papillon dengan penyamarannya yang pintar Dia akhirnya berhasil melarikan diri dari Perancis Dan berada di negara Venezuela Sampai tahun 1969 Pada tahun itu Papillon sudah lumayan tua ya Berumur 63 tahun Dan dia merasa bahwa keadaan dia ini Sudah bakal susah untuk dikenali lagi gitu Karena udah perubahan wajahnya gitu kan Hingga dia mempunyai satu ide gila Dia ingin memperkenalkan kisahnya ini kepada dunia Hingga dia pun berangkat kembali ke Perancis Untuk menemui satu penulis media masa yang berada di Perancis Dia menceritakan kepada sang penulis seluruh kisahnya ini Satu persatu detil-detil semua dikisahkan Hingga akhirnya terciptalah satu novel yang berjudul Papillon Dan dari novel itulah kisah yang barusan gue ceritain ini diambil Dan hingga pada tanggal 29 Juli tahun 1973 Akhirnya Papillon pun meninggal dunia karena usia tua di Spanyol Itulah tadi kisah dari Papillon ya Perjuangannya hidup untuk menuntaskan janjinya kepada pacarnya nenet ini Oh iya si nenet ini ya pada saat si Papillon bebas Itu nenet akhirnya tidak diketahui keberadaannya Jadi ini sad story juga guys Mereka akhirnya tidak dapat bersatu sampai ajal menjemput Papillon Itulah kisah dari perjuangan Papillon dan Louis Dega yang bertolak belakang Yang satu ingin bebas dengan kekuatan yang keinginan luar biasa gitu ya Sedangkan Louis Dega dengan udah pasrah gitu cukup sedih juga si endingnya ini Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini ya Terima kasih atas waktu kalian Thank you and see you Terima kasih atas waktu kalian